Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun Tentunya tetap kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan keberkahan dan rezeki yang berlimbarwa dimanapun Anda berada Baik di dalam negeri maupun yang sedang berantau di luar negeri Oke sukses buat Anda semuanya Langsung kita bahas mengenai ya kans daripada Roma Irama yang berpeluang menjadi Cawabres Prabowo Dilansir dari Rilis ID Tak dukung Jokowi dipilih Pres 2019 Roma Irama berpeluang menjadi Cawabres Prabowo Ya partai Islam Dame Aman atau Idaman yang dibimbing oleh Roma Irama menegaskan Tidak akan mendukung Jokowi Dodo di pemilihan Presiden 2019 Apa itu artinya adalah Roma Irama akan merapat ke Kubu Prabowo Subianto Yang sudah pasti akan maju di Pilpres 2019 Pengamat politik Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah Pangis Sarwi Kanego meneturkan Dalam politik kemungkinan itu selalu bisa saja terjadi Bahkan menurutnya dalam politik perubahan itu kadang bersifat ekstrim Maka itu ia mengatakan kemungkinan Roma Irama merapat ke Prabowo Subianto sangat terbuka lebar Politik itu adalah ibarat cuaca dan perubahannya juga bisa ekstrim Kemungkinan Roma Irama merapat ke Prabowo mungkin saja ujar pangi Direktur eksekutif Fox Pol Center ini menjelaskan Kemistri Roma mungkin saja lebih dekat ke Prabowo ketimbang Jokowi Dodo Roma juga jadi cawapres masih realistis Kata Pangisar Sebelumnya Roma memastikan partinya tidak akan mendukung Jokowi Roma Irama rapat perlindung Partai Idaman Telah memutuskan akan mengusungnya sebagai calon presiden Karena itu Roma pun beranggungkan pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum Yang mengatur presiden seluruh di Mahkamah Konstitusi Di JPNN disampaikan juga Roma Irama berpeluang jadi cawapres Dampingi Prabowo Subianto Partai Islam Damai Aman Idaman yang dibimbing oleh Roma Irama Mastikan tidak akan mendukung Jokowi Dodo di Pilpres 2019 Apakah dengan demikian Roma Irama akan merapat ke Kubu Prabowo Yang sudah pasti akan maju di pertarungan Pilpres 2019 Ya pengamat politik Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah Jakarta Pangisar Fikane Gue mengatakan Dalam politik kemungkinan itu selalu bisa saja terjadi Dalam politik perubahan itu kadang bersifat ekstrim Ini beritanya sama ya dengan tadi di rilis ya Dan kita langsung ke CNN saja ya Bahwa ternyata Roma Irama ini siap maju loh di Pilpres 2019 Jadi tidak mungkin tidak jadi wakilnya Prabowo Karena Pak Roma Irama ini Ingin maju sendiri demikian katanya ya Yang ketua umum Partai Islam Damai Aman Idaman Roma Irama mengatakan Tak ingin maju menjalankan presiden dalam Pilpres 2019 Tetapi kata Roma Irama Ia kemungkinan menjalankan bila ada permintaan daripada kader Partai Idaman Roma mengatakan dirinya tak bisa menolak dan harus patuh Jika kader memintanya maju di Pilpres 2019 Cuman sampai sekarang kadernya belum ada yang meminta Kalau mengenai pencalonan presiden Pertanyaannya adalah apakah Roma Irama mencalonkan sebagai presiden Jawabannya saya adalah tidak Mungkin partai saya yang mencalonkan Kata Roma Use Musawarah Koordinasi Nasional Partai Idaman Asrama Haji Pondok Gede Sebuah parti bisa mengajukan calon presiden seandainya Memenuhi syarat pris perolehan suara yang telah ditetapkan Dan aturan ini dikenal dengan sebutan Ambang Batas Presiden Saat ini Ambang Batas Presiden masih dibahas dalam DPR Seiring pembahasan dengan draft RUU Pemilu Dalam draft RUU Pemilu Ambang Batas Presiden sebesar 20% dari jumlah kurusi DPR Atau memperoleh 25% dari suara sah saat pemilu Roma sebelumnya tidak setuju dengan Ambang Batas Dalam draft RUU Pemilu Dia menilai Ambang Batas yang kini masih dibahas DPR itu Tidak mungkin bisa dilaksanakan Ambang Batas Presiden tidak mungkin dilaksanakan Dengan pemilu serentak ini Dari mana mau mengambil Ambang Batas itu 20% itu dari mana kata Roma di kompleks DPR Sikap Roma itu berbeda dengan pemerintah Yang bersikukuh mempertahankan Ambang Batas 20% dari jumlah kurusi DPR Formula tersebut menurut pemerintah Harus dipertahankan agar tiap calon pahitian Dan wakil pahitian diselankan oleh partai Mendapat cukup legitimasi dari masyarakat Menteri Dalam Negeri Sahaya Kumulo mengatakan Legitimasi itu diraih partai politik Melalui perulian suara pada pemilu legislatif Setidaknya proses awal Sebuah partai politik mengusung Capra dan Cawabres Bagaimana aspirasi masyarakat Perlunya dukungan real secara objektif Melalui tahapan pemilihan umum legislatif Kata Cahyo awal Mei lalu Oke, saya kira demikian Mengenai kabar daripada Bung Roma Irama Yang sangat berpeluang Untuk menjadi Cawabres Prabowo Tinggal Pak Barbonya mau Apa tidak Kemudian ada enggak yang mencalonkan Ya, kalau mencalonkan sih boleh-boleh saja Demikian Bang Roma ya Terima kasih Atas kunjungan Anda di Radio Sindaran Sindirun Dan tentunya Kami mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini Ada kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!